Di video ini kita bakal ngebahas sebab-sebab atau latar belakang munculnya revolusi Rusia Sebab yang pertama dan menjadi pemicu utama dimulai dari Sarnikolas II Nah Sarnikolas II ini dianggap sangat otoriter dan tidak adil terhadap rakyat Sehingga memicu munculnya revolusi Rusia nanti Nah dari ketidakadilan yang terjadi dan juga keotoritarian dari Sarnikolas II ini Kemudian memunculkan persatuan kaum buruh Nah selain melahirkan persatuan kaum buruh juga melahirkan PSD atau Partai Sosial Demokrat Yang dipimpin oleh George Plekhanov George Plekhanov ini mendirikan PSD atau Partai Sosial Demokrat pada 1898 Dan ternyata setelah berjalan tepatnya pada 1903 PSD ini terpecam jadi dua yaitu ada PSD Mensevic dan ada PSD Bolosevic Nah PSD Mensevic ini dia beraliran Sosialis Nah sedangkan Bolosevic dia beraliran Komunis PSD Mensevic yang beraliran Sosialis ini dipimpin secara langsung oleh George Plekhanov Beserta dengan Alexander Kerensky Nah sedangkan untuk yang Bolosevic atau yang beraliran Komunis Dia dipimpin oleh Lenin, Leon Trotsky dan juga Stalin Oke diingat ya teman-teman Untuk Kian Mensevic dia dipimpin oleh George Plekhanov dan juga Alexander Kerensky Sedangkan Bolosevic dia dipimpin oleh Lenin, Stalin dan juga Leon Trotsky Sebab yang keempat adalah kemunculan peristiwa Bludi Sande Pada 1905 Nah Bludi Sande ini sebenarnya adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat untuk meminta keadilan dari Sir Nicholas II Karena memang dianggap tidak adil dan otoriter Sehingga terjadi baku tembak diantara rakyat dengan aparat keamanan yang terjadi pada waktu itu Sehingga menewaskan kurang lebih seribu orang dalam peristiwa demonstrasi tersebut Sebab yang kelima adalah kemunculan kelompok penentang dari Sir Nicholas II Nah kelompok tersebut itu terbagi menjadi dua Yang pertama adalah kelompok liberal dan yang kedua adalah kelompok sosial Nah kelompok liberal dia menginginkan agar Rusia itu berbentuk kerajaan dan memiliki undang-undang dasar Sedangkan yang sosial dia menginginkan agar susunan masyarakatnya itu sosialis Dan juga pemerintahan Pemerintahannya itu pemerintahan yang modern Sebab yang keenam adalah kekalahan Rusia pada Perang Dunia I Kekalahan Rusia pada Perang Dunia I ini menyebabkan ekonomi Rusia sangat memburuk Sangat turun drastis Sehingga mengakibatkan minimnya persediaan bahan makan Persediaan bahan makan kalau dia itu minim berarti mengakibatkan apa? Kelaparan ya Kelaparan yang cukup hebat pada waktu itu Nah dengan adanya kekalahan Perang Dunia I yang mengakibatkan ekonomi Rusia itu terus memburuk Bahkan kelaparan yang terjadi pada waktu itu di Rusia Itu semakin membuat rakyat meragukan akan kepemimpinan Sir Nicholas II ini Nah sebab yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah kemunculan kesenjangan sosial Nah ini ya sudah ekonominya merosot tetapi kesenjangan sosialnya ini malah semakin senjang gitu Nah ini dibuktikan dengan kaum bangsawan versus rakyat Dimana gaya hidup bangsawan ini yang sangat mewah dan sangat berbanding terbalik dengan gaya kehidupan rakyat pada waktu itu Nah kurang lebih ada tujuh sebab ini ya yang kemudian melahirkan atau terjadinya revolusi Rusia Pada 1917 teman-teman Jadi ini saya ulangi lagi bahwa pemicu utamanya itu dimulai dari Saring Class II yang otoriter Sehingga memunculkan persatuan kaum buruh Dan memunculkan PSD atau Partai Sosial Demokrat Yang dipimpin oleh George Plekhanov Pada 1898 Dan ternyata pada 1903 ini Terpecah menjadi dua yaitu ada Menshevik dan Bolshevik Menshevik dia beraliran sosialis sedangkan Bolshevik dia beraliran komunis Selain itu yang keempat terjadinya Beludi Sandia atau Minggu Berdarah pada 1905 Yaitu aksi demonstrasi kepada rakyat Akibat rakyat itu merasa ditindas ya Akan ketidakadilan dari Saring Class II Kemudian yang kelima Kemunculan dari penentang Saring Class II Yang dibagi atas dua kelompok yaitu liberal dan sosial Liberal dia menginginkan agar Rusia itu berbentuk kerajaan dan memiliki undang-undang dasar Sedangkan sosial dia menginginkan agar Rusia itu memiliki susunan masyarakat yang sosialis Dan pemerintahan yang modern Dan yang keempat adalah kekalahan Perang Dunia I yang mengakibatkan ekonomi Rusia semakin memburuk Dan persediaan bahan makanan itu semakin minim Sehingga mengakibatkan kelaparan yang cukup hebat pada waktu itu Dan yang ketujuh adalah kesenjangan sosial yang terjadi Antara masyarakat biasa dengan kaum bangsawan Kaum bangsawan memiliki gaya hidup yang sangat mewah Dan sangat berbanding terbalik dengan rakyat biasa Nah itulah kemudian yang menjadi penyebab munculnya revolusi Rusia pada 1917 Sampai jumpa di video selanjutnya